Selamat siang pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Anda menyaksikan POSKOTA terkini bersama saya Nitis Hawaroh Polemik ambang batas pencalonan presiden menjadi 0% digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah pihak Sejumlah pihak mendebatkan untuk rugi penghapusan ambang batas pencalonan presiden dari Undang-Undang Pemilu Wacana itu muncul setelah aturan tersebut digugat ke MK oleh beberapa orang termasuk mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio Gugatan itu bertujuan nilai ambang batas pencalonan presiden turun menjadi 0% dengan harapan semua partai bisa mengusung calon presiden tanpa terpasung presentase suara di parlemen Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan keputusan revisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sudah sesuai kesepakatan dan tak akan dibahas lagi Ia juga berharap keputusan terkait ambang batas pencalonan presiden bisa dihormati oleh semua pihak Di DPR, revisi Undang-Undang sudah final tidak akan dibahas lagi itu sesuai dengan kesepakatan yang ada karena kami berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tiket calon presiden hanya bisa diberikan kepada parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20% kursi di DPR bisa mengusung capres atau gabungan parpol yang memperoleh 25% suara nasional Demikian poskota terkini Saya Netis Hawaro bersama tim redaksi pamit undur diri Selamat siang dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton